Intro Halo, selamat datang kembali di Jerians, di Koe 89 Nih teman-teman, seperti janji gue kemarin, gue lanjutin di konten ini Gimana cara gue merawat kolam koe gue ini yang gak punya filter chamber sebenernya Jadi gue buat external filter chamber yang namanya trickle shower Nah, di konten ini gue mau ngebahas detailnya Itu kan derusak, ini gue mau rekondisi Eh gak rekondisi sih, ganti baru Perawatan tapi ganti baru Langsung kita mulai ya, kita review Ini boxnya, gue beli tiga Ini mereknya Greenleaf Satu buah ini, itu harganya sekitar 85 ribu rupiah sampai 90 ribu rupiah Sebelum ongkir Gue belinya di lewat Shopee Oke Yang kedua Lu harus beli pipa-pipa Seperti ini nih Tuh Ini pipa dengan derat pipanya Gue gak tau ya harga di toko lu Atau di kota lu Kurang lebih ini gue beli sekitar 8 ribu sepasang Gue juga beli Isar Plus Alias lem pipa PVC Ini harganya 8 ribu rupiah Nah Itulah peralatan-peralatan yang dibutuhkan Untuk menjadikan box ini menjadi trickle filter Seperti itu teman-teman Oke Ada lagi peralatan lainnya Yang untuk ngebantu produksi box ini menjadi trickle filter Yaitu ini dia Bor Ya, lalu obeng Tang Lalu Matabor khusus yang disebut Hole So Jadi dia ini seperti ini Dia ini fungsinya untuk ngebolong-bolongin Ya Si box-box ini Biar kita nanti bisa taruh pipa-pipa tadi Ya Kedalam box-box ini Ada yang pipa dari dalam ke bawah Ada yang pipa Dari Dalam Keluar ke depan Fungsinya untuk Itu dia tuh Ya Yang kalau untuk dari dalam ke bawah Untuk box pertama yang di atas Sama box kedua yang di tengah Sedangkan Pipa yang keluar lewat depan Adalah untuk box yang di paling bawah Yang gunanya Setelah filter Selesai dari atas itu Dan dari tengah Keluar filter air lagi Itu langsung-langsung ke kolam Jadi teman-teman ya Lalu gunanya Isar plus Sebenernya gak gitu Perlu ternyata Karena gue lagi mau nyoba Di box yang ini Di trickle filter yang edisi ini Kayaknya pipa-pipanya gak akan gue lem deh Karena gue mikir gini Untuk apa ya Karena nanti kalau gue lem Misalnya 5-6 tahun lagi Gue mau ganti box lagi Rusak lagi Kan gue Harus beli pipa baru lagi Sedangkan kalau gue gak lem Enaknya nanti 6-5 tahun lagi Gue mau ganti box lagi Ini udah rusak lagi Udah pecah lagi Gue gak perlu beli pipa baru lagi Tinggal buka-buka yang ini Pasang lagi Plug and play Gampang kan jadinya Nah sekarang Urutannya Apa sih yang dikerjain Yang pasti kita harus buat Titik-titiknya dulu Nah ini gue lagi proses Titik-titikin ya Biar teman-teman tahu Kalau gue Buatnya Dua box itu Gue buat Enam Tambah dua lubang Jadi delapan lubang Nah seperti itu tuh Oke Ada delapan Nah nanti Fungsinya ini Yang box seperti ini Gue bolongin dua box Ya teman-teman Dua box Nanti ini akan ditaruh di box paling atas Dan box yang tengah Sedangkan yang Box satu lagi Itu gue buat Tiga aja di depan Tuh kayak gitu tuh Tiga di depan Box ini nanti adalah Box yang paling bawah Di trickle filter Tuh untuk disitu Kenapa Tujuannya Setelah di filter di box ini Di box ini Nanti akan masuk ke box ini Paling bawah Airnya keluar ke kolam Jadi Air yang di box ini Alias box paling bawah Logikanya adalah Air yang sudah Paling bagus Parameternya Paling jernih Parameternya juga Gitu teman-teman Nah sekarang Kalau udah ditanda-tandain begitu Kita langsung Bolongin Tapi ingat Jangan kaget Dalam proses Ngebor bolonginnya Teman-teman Bakal ngeselin Harus sabar-sabar Setiap Bolongin Tiba-tiba Di holoshownya Di mata bor bulatnya Akan nyangkut Plastik-plastiknya Kalau gitu gimana Ya teman-teman Harus buka mata bornya lagi Bersihin dulu Pakai tang Pakai apa Ditarik-tarik Pakai obeng Gitu deh kira-kira Sekarang kita lihat ya Proses ngebolonginnya Yuk Biar teman-teman Kebayang sedikit Gimana sih caranya Gampang kok Gak usah bayar-bayar orang Kerjain sendiri Tapi ingat hati-hati Jangan Ada anak-anak Dibantu istri boleh Gue dibantu istri Kalau gak gue ancur banget Capek banget soalnya Dibantu istri jadi lebih ringan Lalu Jangan lupa Kalau ketika mau ganti mata bor Mau bersihin mata bor Cabut dulu listriknya Ngerinya lu Lagi asik bersihin Kepencet Tangan lu kena bor Kita lihat tuh Sekarang proses ngebolnya ya Tangan lu kena bor Tangan lu kena bor Tangan lu kena bor Nah teman-teman Begitulah prosesnya Jadi sebenarnya gampang banget kan Nah sekarang teman-teman Kalau emang udah Jadi bolong-bolong seperti ini Kita akan pasang-pasang pipanya Yuk Sekarang kita pasang-pasang pipanya Nanti jadinya gimana Biar teman-teman lihat Kita lihat lagi ya Proses pemasangannya Tanpa dilem Tangan lu kena bor Nah teman-teman Nah teman-teman Gitu lah kira-kira proses-prosesnya Jadi dari harga-harganya Jangan lupa Gue memerlukan total Satu box ini 8 drat Ya 8 pipa 1, 2 Berarti 8 x 2 16 16 Yang bawah Yang bawah gue cuma perlu Keluarannya 3 pipa 3 drat pipa Berarti 16 Tambah 3 Total gue menggunakan Apa ya 19 pasang pipa Untuk keluaran air Di box-box Tricle filter ini 19 pasang Dikali 8 ribu Kan sepasang 8 ribu Segitu pengeluarannya Udah Sama box Box ini inget Teman-teman Satu buahnya 85 ribu rupiah Belum ongkir Anggapnya 100 ribu rupiah Agak mahal Tapi jangan salah Tuh Box gue yang lama 7 tahun 2016 Gue bikinnya Sampai sekarang Baru rusak 2023 Ini emang Ini awet Mereknya Greenleaf Gue gak iklan ya Ini cuma berbagi Pengalaman gue aja 100 ribu x 3 300 ribu Lem Ini dia Gak kepake sama gue ternyata Karena gue mau lem Nanti sayang lah Kan berapa tahun lagi Bisa gue gunain lagi pipanya Ah pelit banget Bukan pelit Daripada beli-beli lagi Lumayan loh Soalnya pipa ini cukup awet Pipanya tebel Dread pipanya Ngapain beli-beli lagi Kalau emang bisa dibuka Dipatang lagi Di tempat yang baru Gitu teman-teman Kurang lebih Cara bikin Tricle filter Buatan rumah sendiri Dengan segala macam Kekurangannya Tapi jadi juga Nah sekarang penasaran dong Gimana sih Hasilnya kalau udah jadi Gue bakal taruh di sana Mengalirnya oke enggak Ada kebocoran enggak Kita akan coba cek Nanti di konten berikutnya ya Sekarang udah hazan tuh Gue pamit dulu Semoga Bermanfaat konten ini Salam satu hobi Salam risiki Gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman terima kasih ya Sudah nonton Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dima kasih selamat menikmati